Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya kembali lagi dengan aku di galeri senapan angin disini saya akan menguas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review tes akurasi, cek udang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk dukungan ini saya akan merekomendasikan 3 senapan angin yang ada di belakang ini nantikan kita akan teruskan dari ketiga senapan angin ini dan sebelumnya merekomendasikan untuk senapan anginnya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya saya doakan sehingga kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran misalnya dan juga penasaran senapan angin yang kalian bisa menonton video dan pastinya jangan lupa di subscribe juga kita masuk kembali kembali ketiga senapan angin yang ada di belakang saya ini, ini sudah ada 3 senapan angin bumbara yang bersama itu adalah senapan angin predator bumbara, yang kedua senapan angin efek bumbara, yang ketiga senapan angin malau der bumbara, kita bahas setelapan angin yang pertama itu setelapan angin predator bumbara, kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakang yang kita bahas dari bagian depannya di bagian depan sini sudah ada bagian as juga untuk bagian as ini menggunakan laras beja pilihan yang pasti berlengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu diameternya 22, kan disini itu ada bagian 12 serombong yang berwarna travel di bagian dalam ini yang namanya juga bagian serombong yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombongnya, dan untuk panjang larasnya panjangnya 60 cm alurnya 12, diameternya 14 dan di bagian urusnya, di bagian sini juga ada bagian penutup aras untuk bagian penutup aras sebagai variasi, tapi juga itu kalian kalian tentu gantinya menggunakan peredam juga, kalau misalnya kalian suka berbuat sesuatu-sesuatu, dipakai misalnya agar tidak fisik di bagian larasnya, karena bisa untuk bagian as ini bisa diganti untuk menggunakan peredam juga dan di bagian bawahnya, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga ini namanya bagian tabung, untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung fenomen 500 cm, bukan menggunakan tabung KSM, dan di bagian tabung sudah ada namanya bumbaranya, di bagian sini intinya cantik banget, di bagian alia tabung karena ada namanya bumbaranya di bagian sebelahnya sini dan untuk di antara larasnya tabung, di bagian sini juga ada bagian satunya, sunufunya sebagai memperkuat atau memperlihatkan antara larasnya tabung, sehingga tidak mempergayang saat kalian gunakan put berburu intinya akan mempergayang sudah ada bagian cincin laras, nah kalau misalnya disini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan put berburu itu pasti tidak akan terpasasar makanya disini dilengkapi dengan cincin secara ramah, dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk put berburu yang akan aman banget, sudah ada bagian cincin larasnya di bagian antara laras dengan tabungnya dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga, untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tamer lagi dan untuk juga pompanya, untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya dengan kompa komple juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manamater untuk latak manamater, ada di bagian manasika yang untuk bagian latak manamater, ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, ada di bagian sebelah sini untuk bagian manamaternya untuk kapas anginnya di 2000 PSI tapi kita amankan di 2500-2800 PSI, jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilipkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah bodoh dan untuk penampakan anginnya pasnya tidak mudah, makanya kalau setara saja, jangan sampai dilepihkan apalagi untuk bagian pengisian tabungnya dan juga di bagian sini, di bagian tengah-tengahnya juga ada bagian cember juga, ini namanya bagian cembernya untuk bagian cembernya ini menggunakan cember gelas seri 6 semi CNC, bukan menggunakan cember seri 2, tapi di sini menggunakan cember gelas seri 6 semi CNC dan untuk di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga, ini kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian cember, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya untuk di bagian tengah sini, di bagian tengah-tengah cember juga ada bagian pengisian juga, di bagian pengisian tabung itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada singgah tentu menaruh untuk diatur dengan sesuai segah kalinya, karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada singgah dan di bagian ini, di bagian sampung bunga cember juga, ada bagian tarikannya juga, ini adalah bagian tarikannya untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan G sergeantram tapi sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau menggunakan tarikan modern yang di bagian sini juga di bagian bawah sini juga ada bagian trakernya juga untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan triggermax bukan lagi menggunakan triggermax dan juga di bagian ini juga ada bagian hang esos atau bagian pegangannya juga untuk bagian hang bingri piang ori untuk di bagian belakangnya, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga, untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian keluar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan bikin untuk belum setelan small game itu untuk yang berdua, sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya dan juga di bagian belakangnya sini juga ada bagian powernya juga bagian powernya ini menggunakan power maju, mundur, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan yang bisa dimanjukan dan juga bisa dimunculkan untuk bagian powernya dan juga di bagian belakangnya, juga ada bagian senderan power yang terbuat dari karet muka sehingga penyangan dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian, kita lanjut ke senapan angin yang kedua senapan angin Fx Bumbara karena senapan angin yang pertama itu adalah senapan angin predator Bumbara, yang kedua senapan angin Fx Bumbara senapan angin Fx Bumbara ini untuk bagian aset juga sama, menggunakan laras BCP yang masih dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, untuk serombongnya itu ada bagian dobel serombong, serombongnya itu diameternya 22 dan untuk panjangnya, panjang asnya itu 60 cm, alunya 12 cm dan diameternya 14 cm dan di bagian aset, di bagian sini juga ada bagian penutup aset, untuk bagian penutup aset sebagai variasi tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga kalau misalnya kalian suka berguna selesai di bagian aset, karena untuk penutup aset bisa diganti dengan peredam juga dan di bagian bawah aset juga ada bagian tabunya juga untuk bagian tabunya ini menggunakan tabung 60 cm, 500 cm, bukan menggunakan tabung GSM dan untuk di bagian antara laras dan tabung dilengkapi dengan bagian satu laras, di bagian sini juga ada bagian satu tintir laras yang mungkin sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak memperkuat saat kalian gunakan untuk berburung intinya akan aman banget setelah ada bagiannya sedikit di antara laras dan tabung dan kalau kalian gunakan untuk berburung itu pasti tidak akan terpasar makanya disini dilengkapi dengan jenis yang aman dan pasti tidak akan memperkuat saat kalian gunakan untuk berburung karena setelah ada bagian jenis di antara laras dan tabung di bagian sininya dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga bagian pengisian angin juga sama sudah menggunakan mini copper untuk kompanya juga disini sama menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa gantinya dengan pompa komper juga dan untuk kalian kalau ingin melihat kawasan pesangan itu pasti ada di bagian manamater juga untuk bagian manamater ada bagian sini juga sama ada di bagian kebalikan dari pengisian angin untuk kapas anginnya di 3.000 PSG tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSG jangan sampai dilapikan kalau misalnya angin sudah mencapai 1.000 benar-benar ini sih jangan sampai dilapikan dan juga jangan sampai dilapikan supaya senapan anginnya paket setapapapun tidak mudah bojol juga makanya kalau misalnya secara aja jangan sampai dilapikan dan juga jangan sampai dilapikan untuk bagian pengisian tapunya dan juga di bagian sini juga ada bagian cembernya juga untuk bagian cembernya juga sama menggunakan cember 2 seri 6 semi-CNC bukan menggunakan cember 2 seri 6 tapi sini masih menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih semi-CNC bukan full CNC dan juga di BKA Cember di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh transportasi itu di bagian atas Cember di bagian sini itu ada bagian letak teleskopnya untuk bagian pengisian peluru pastinya ada di bagian tengah-tengah Cember ada di bagian sini untuk bagian pengisian peluru untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian ada magajian dan juga ada singglesnya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuatu sedangkan karena ada 2 pengisian, ada magajian dan juga ada singgles kalau sebenarnya kalian sekalian menggajiin bisa disi dengan mengagajiin, tapi kalau kalian Laurel bisa ganti dengan single dengan single sahaja, karena itu ada 2 bagian ada wiring dan juga ada single sahaja untuk bagian pengisian onya dan juga di bagian jemaah di bagian sini, juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan seat level, bukan lagi yang menggunakan tarikan estiver itu sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat level, sehingga lebih mudah bagus dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk bat buruh dan juga di bagian sini di bagian belakang yang cabut juga ada bagian setelah pun juga bagian setelah power bisa kalian pelat ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk belum salah semisal kayak baby biawak dan lain sebagainya juga hanya bulan-bulan yang berkaki 4 kalau small game itu baru yang beragis misalnya kayak tupai burung dan lain sebagainya juga jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelah pun hanya bikin yang sama small game itu untuk yang kecil dan juga untuk dibikin bawahnya sini juga ada bagian terigenya juga untuk bagian terkena ini sudah menggunakan trigger mag bukan lagi menggunakan trigger keras kan senapan angin itu ada dua trigger ada trigger mag dan juga ada tersebut senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag untuk bagian artikel di bagian sini sudah ada bagian safety trigger atau bagian pengaman bieconya yang punya sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang orang kalau senapan angin ini dipakai enak-enak itu akan banyak banget tentang senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sederhana lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan menggunakan pengaman itu atau bagian safety trigger nya saja dan juga di bagian belakangnya juga ada bagian popcorn juga untuk bagian popcorn ini menggunakan popcorn klasik yang terbeda dari bahan kayu monik sehingga lebih aruh dan pasnya tidak mudah patah juga ada bagian di atasnya popcorn juga ada bagian selanjutnya yang bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian dan juga di bagian belakangnya popcorn juga ada bagian senden bau yang terbuat dari klas mentah sehingga penyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersender di bawah kalian kita bahas itu senapan angin yang terakhir itu senapan angin malauder bumbara kita bahas dari bagian las sampai ke bagian popcornnya untuk bagian las juga sama menggunakan las becah pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serabongnya juga untuk serabongnya itu odiameternya 22 untuk panjang lasnya 60 cm alurnya 12 odiameternya 14 dan di bagian sini ini di bagian ujungnya las juga ada bagian yang penutup as kan disiap senapan angin itu pasti ada di bagian penutup asnya semua untuk bagian penutup as sebagai variasi bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan baradam juga kalau misalkan kalian suka berbiasa senap di bagian ini agar tidak bisik di bagian saya akan untuk bagian penutup as bisa diganti dengan baradam juga dan juga di bagian las juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dual od3 bukan bukan sama bukan kayak senapan angin yang pertama menggunakan tabung dual od38 dan untuk di antara jenis tabung juga dilengkapi dengan bagian satunya di bagian sini juga ada bagian satu jenis laras yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara jenis tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk berburu nya akan aman banget jadi ada bagian jenis di antara jenis tabungnya itu ada di bagian tengah-tengahnya laras jenis tabung untuk bagian dan letak jenis dan jadi bagian sebelahnya sini dan juga di bagian ujung tabung juga ada bagian malamatan juga untuk bagian malamatan untuk melihat kapas anginnya untuk kapasitas atas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2.100 sampai 2.800 PSI dan juga jangan sampai dilebihkan kalau semisal senapan angin kalau semisal itu angin sudah mencapai Rp1.000 itu berkaji saja jangan sampai dilengkapi dan juga jangan sampai dilebih-lebihkan juga supaya tabungnya tetap apa itu pasti nyetik tabungnya untuk dan untuk bagian tabungnya itu pasti tidak mudah bocet juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dilebihkan untuk bagian pengisian tabungnya dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini kublar sehingga tidak perlu kublar tambah lagi juga untuk bawahnya di sini menggunakan pompa PJP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP kalian bisa banget gantinya dengan dan kompak murah juga untuk bagian pengisian anginnya dan juga di bagian sini juga ada bagian tabungnya cembernya juga untuk bagian cembernya ini juga sama menggunakan cember seri 6 semua bukan tapi disini masih menggunakan cember seri 6 yaitu masih semisensi bukan menggunakan full cnc dan di bagian sahabat juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga di bagian sini di bagian sini itu ada bagian letak teleskopnya juga untuk bagian pengisian perut ada 2 pengisian ada pengisian dan juga ada singkatnya itu mudah banget untuk diatur dengan seselah-selah karena ada 2 pengisian ada mengisian dan juga ada singkatnya dan juga bagian rekannya juga sama menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikansi clever untuk bagian sini itu ada bagian setelan pokoknya juga untuk bagian setelan pokoknya ini bisa kalian menarik kecil untuk small game dan juga kekalian bikin awb game itu belum selalu ke small game itu untuk yang buruan kecil dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian trigger juga untuk bagian triggernya ini masih menggunakan trigger kasih bukan menggunakan trigger mask untuk bagian popok ini menggunakan popok tombol yang terbuat dari bahan kayu monis sehingga lebih nyaman dan pasnya tidak mudah patah juga dan juga di bagian atasnya popok juga ada bagian setelan pokok yang bisa menarik untuk sesuai dengan selera kalian dan juga bagian di bagian belakangnya popok juga ada bagian setelan pokok yang terbuat dari katanya sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian gitu kalau sudah kita tampaknya dari ketiga senapal angin sekarang kita yang pertama Senapal Angin predator bombayra harganya cuma Rp4.500.000 sahaja saya itu grl harganormal. kalau harga promo harganya cuma Rp4 jutaح lagi karena ada potongan高5���tul tenaga snapapur angin yang kedua rk senapal angin ef ekron bombayra harganya cuma Rp3s.500.000 itu kalau harga normal kalau harga promo harganya cuma Rp3.000.000 sahaja karena ada potongan Rp500.000 setiap sem orientasi senapal angin di galeri senapal angin untuk senapal angin yang telah nama Kalau terbumbar harganya cuma 2.900.000 objek saja Itu kalau harga perumah Kalau harga perumah harganya cuma 2.400.000 Karena harga perumah potongannya Dikian 500.000 saja Dan pasti kalau kalian membeli senapar angin ini Pasti ada 7 bonus kelengkapannya juga Itu ada tas, talisan, gantungan, pluruh, pluruh tas, magasin, peradam Dan juga ada esekas Juga ada potongan harga dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga Dan untuk kalian kalau membeli senapar angin disini Pasti ada garisnya juga Untuk garisnya itu ada 2 Ada garis tabung dan juga ada garis akurasinya juga Untuk garis tabung di 2 bulan Garis akurasi di 2 minggu saja Dan untuk di bagian packingannya Disini juga boleh menggunakan bahan packingan yang kayu Sehingga lebih nyaman dan pasti akan aman banget Saat diantar ke rumah kalian Tidak akan mendapatkan Menggunakan bahan packingan yang kayu Dan sebelum dikirim untuk bagian senapar anginnya Pasti ada bagian tes akurasinya Terlebih dahulu Biar kalian bisa melihat bagian tes akurasinya Sebelum senapar anginnya dikirim ke rumah kalian Dan untuk disini juga ada 2 cara pembayaran Ada cara TOD dan juga cara transfer Atau bayar di tanpa saat TOD Pasti gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengginip foto KTP Bisa kirim akan DP sebesar 100 ribu saja Untuk anda jadi keseriusan anda Jangan lupa transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada Di bagian link deskripsi saja Kalau kalian sedikit rekomendasi Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kesenganan Dan ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini Saya di hadiah pembantu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton